Intro Hai Champion, selamat malam, selamat datang di live match pertandingan UEFA Europa Conference League Yang akan bertanding sesaat lagi yaitu antara Seth Rene melawan Tottenham Hotspur Bersama saya Nesha Novika dan juga Bang Ben Harsitorus Halo Nes, baik Sehat ya? Sehat Nah Bang Ben, ini adalah musim pertama untuk UEFA Europa Conference League diadakan Musim perdana nih, sebetulnya memang sudah diwacanakan dari tahun 2015 Tapi sebetulnya ini kan adalah kasta ketiga di bawahnya Champion League dan juga Europa League Kenapa sih diadakan? Ya salah seharusnya sebenarnya kalau kita berbicara Conference League pun akan tidak Sebenarnya seperti Aes Roma, Spurs, kemudian juga Feyenoord, Azad Alkmar Itu juga membuat harus berhati-hati karena di fase selanjutnya pasti Sebetulnya kan Presiden UEFA sendiri sudah mewacanakan ini dari 2015 Tapi itu baru sekarang akhirnya diadakan Hingga akhirnya ada penundaan cukup lama Artinya ini cukup memberikan angin segar lah untuk klub-klub yang sepertinya sulit menembus Liga Euro Klub-klub yang juga cukup sukses di klub sebelumnya ya Kalau kita berbicara Nuno Espirito Santo Dia sebelum disperse dia di Wolverhampton cukup sukses di tahun perdananya Langsung mengantar Wolverhampton naik promosi Kemudian juga langsung bertahan di 10 besar Nah kalau kita berbicara Ginesio ini juga adalah pelatih yang sukses ketika memimpin klub sebelumnya yaitu Lyon Ketika itu menggantikan Hubert Fruvornir langsung di musim tersebut Di peringkat kedua dan di musim berikutnya langsung ada di semifinal Liga Champion Jadi ini tantangan bagi kedua pelatih ini tepat sekali ya Kita angkat sebagai pelatih yang head-to-head Karena pelatih 55 tahun dan juga 47 tahun ini harus membuktikan nih Apakah mereka bisa membuang masa lalu mereka ketika di klub sebelumnya di Lyon dan juga di Wolverhampton Dan membuka lembaran baru bersama Rene dan juga Spurs Spurs melakukan perjalanan ke Perancis untuk menghadapi Rene kali ini Ini adalah pertemuan pertama mereka di semua kompetisi Terima kasih